Assalamualaikum semua kali ini saya mau bikin bolu jadul pandan ini dia hasil akhirnya bisa dilihat lembut kan selain kelembutannya rasanya aromanya pas banget deh sebelum kita mulai jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah ini ya langkah pertama sebelum kita bikin bolu jadul pandannya nih siapkan juga bahan-bahannya ya oh iya disini gak ada pasta pandan ya tapi sebenarnya kita pakai kita juga mau ayak tepung terigu juga tepung maizena dan satu lagi nih sebagai pengganti susu bubuk yaitu krimer bubuk ini gunanya sih untuk lembutnya rasanya menjadi lebih legit tapi gak pakai aroma susu gitu jadi enak banget ini di ayak sampai selesai kemudian disisihkan dulu aja kemudian oles juga loyangnya saya pakai loyang tulban ukuran 26 cm kalau mau pakai idealnya sih 22 atau 24 cm biar cake-nya gak kependekan dioles boleh pakai karlo atau oles pakai margarin kemudian tabur tepung kemudian panaskan juga nih ovennya pakai api bawah dulu kurang lebih kita panaskan 15 menitan atau 10 menitan jadi begitu selesai mix adonan tinggal masuk nah ini dia kita mau mulai pertama kita mau mix telur dan emulsiver juga gula pasirnya saya sebenarnya menggunakan gula pasir biasa tapi seperti biasa saya blender dulu biar cepat aja proses pengocokan tahap pertama ini dicampurkan juga ini emulsivernya cukup setengah sendok teh aja tadi telurnya saya pakai 6 tapi kecil-kecil telurnya kemudian masukkan gula pasirnya 150 gram lalu dikocok menggunakan kecepatan tinggi kurang lebih kurang dari 10 menit pokoknya sampai adonannya putih, kental, berjejak dia sudah mengembang gitu adonannya selamat menikmati kekentalannya sudah cukup diturunkan ke speed paling rendah kekentalannya sepertinya sudah cukup ini kita masukkan tepung terigu yang sudah diayak tadi ya tepung terigu, creamer, dan tepung maizena sambil diselingi dengan butter cairnya butter cair saya menggunakan duben cake and cookie 150 gram kalau mau pakai butter doang juga gak apa-apa dimasukkan semua ini dimix sebentar aja pakai kecepatan rendah lalu matikan lanjut aduk balik aja pakai spatula saya lanjutkan mix menggunakan sistem aduk balik aja pakai spatula supaya gak overmix ya kalau menggunakan mixer kan kecepatannya lumayan tinggi walaupun di setel kecepatan paling rendah kemudian tambahkan pasta pandannya ini sesuai selera tapi dikira-kira kurang lebih segini warnanya cakep banget udah cakep banget pasta pandan saya pakai merk kupu-kupu lalu ini diaduk sampai rata kemudian bisa tuang ke loyangnya nah setelah dituang ke loyang kemudian dihentakan beberapa kali lalu masuk oven deh di oven kurang lebih 40 menitan saya pakai api bawah 10 menit terakhir pakai api atas itu suhunya di 175 aja ini dia bolu jadul pandan kita sudah matang kita potong kita lihat tekstur dalamnya ini tuh rasanya enak banget lembut terus teksturnya pas antara manis dan arum aroma pandannya juga pas banget pokoknya bolu jadul pandan ini wajib coba di rumah tulis juga dong di komentar siapa yang suka banget sama olahan makanan atau cake yang ada pandannya jangan lupa juga untuk subscribe like komen share video ini biar kita makin semangat posting menu-menu berikutnya terima kasih yang sudah menonton sampai ketemu lagi thank you for watching bye 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 Terima kasih.